bagian yang ketiga adalah bagaimana caranya kita mengaktualisasikan ide desain kita agar bisa dipahami oleh semua anggota tim disini kita tidak berbicara tentang warna yang dipele atau nilai estetika lain yang dipele untuk dikembangkan ke dalam desain kita tapi kita berbicara tentang sebuah framework yang dinamakan activity analysis yang membantu kita agar setiap anggota tim, setiap stakeholder sepakat tentang arah desain yang akan dikembangkan sehingga kita tidak mengajuk kepada satu jenis desain tapi lebih ke satu visi saya akan mulai dengan all design is three design jadi semua desain itu sebenarnya adalah desain ulang karena desain itu hal yang berkelanjutan jadi menyedaranakan sesuatu yang rumit, memperindah materi sebelumnya memperbaiki fungsi yang ada saat ini, itu bisa dinamakan dengan desain jadi desain fokus pada bagaimana mengembangkan suatu proses atau estetika dari kondisi sebelumnya atau dari state sebelumnya jadi kita melihat sebuah desain ada yang salah dengan desain itu atau tidak berlaku lagi maka kita lakukan adalah mendesain ulang, meridesain jadi sebuah desain tidak pernah dikatakan selesai selalu ada ruang lingkup pengembangan di masa mendatang ini perlu dipahami, ini berlaku juga untuk HCI berlaku juga untuk mendesain sebuah aplikasi problem bit, designing four solutions ketika kita memutuskan untuk merancang sebuah interface merancang sebuah desain sebuah aplikasi maka kita biasanya melihat dari satu sudut pandang saja berdasarkan asumsi pengetahuan kita sehingga hal ini mengakibatkan desain kita mengkerucut kepada satu solusi ini disebut sebagai implicit thinking artinya kita mendesain berdasarkan asumsi dan pemikiran kita sendiri yang belum tentu optimal, belum tentu valid, belum tentu benar sehingga setiap orang memiliki ide yang berbeda maka tidak heran bahwa setiap kali ada perdebatan dalam mendesain ini wah ini setiap orang punya ide yang berbeda setiap orang beranggapan bahwa desainnya yang teroptimal ketika mendesain kita harus berorientasi kepada data kepada data di lapangan, hasil observasi dan sebagainya jadi tidak sembarangan mana desain yang harus diikuti, fitur mana yang menjadi prioritas ini menjadi suatu problem yang kerap kali kita hadapi ketika kita merumuskan suatu desain jadi ada banyak desain, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing maka kita harus memutuskan mana yang kita pilih, mana yang kita ikuti dan mana yang dijadikan prioritas sebagai contoh ya misalkan kita melihat ada suatu masalah seperti yang kita rasakan sekarang ini pandemi COVID-19 menyebabkan anak-anak harus belajar dari rumah anak-anak ini mulai dari TK, SD, SMP, SMA harus belajar dari rumah solusinya apa agar mereka tetap dapat mengikuti pelajaran dengan baik asumsi kita dan pemahaman kita dari keadaan yang sudah ada bahwa solusinya adalah membuat sistem pembelajaran daring sehingga guru dan siswa dapat berinteraksi dan mengikuti proses belajar bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa pakai WebEx bisa pakai yang lainnya dan seterusnya pakai WhatsApp, pakai Google Drive dan sebagainya apakah solusinya terlihat optimal? benarkah demikian? sepemahaman dan sepengetahuan saya itu kelihatannya optimal ya nah, apakah benarkah demikian? nah, kita akan lihat jadi tujuan dari aktualisasi desain adalah membuat hal-hal yang kelihatan implisit yang berdasarkan pemahaman saja itu menjadi eksplisit ya, jadi kita harus mempertanyakan apakah asumsi yang ada di pikiran kita ini benar, valid ya, kita utarakan semuanya secara eksplisit tujuannya adalah agar semua orang paham dan mengetahui apa yang akan dikerjakan tujuannya membuat ini menjadi eksplisit adalah fokus on the problem jadi kita berusaha melihat dari sudut pandang yang berbeda melihat hubungan masalahnya melihat dari data-data yang ada oke sehingga mempertanyakan kembali asumsi yang kita punya apakah benar? anggapan yang kita punya apakah benar? unified vision seperti yang saya katakan tadi menyatukan visi kita dengan semua stakeholder stakeholder ini bisa team design bisa user bisa juga orang yang punya duit yang mendanai proyek kita stakeholder ini siapapun yang berhubungan dengan proyek kita oke in sense creativity ketika kita membuat menjadi eksplisit bukan implisit yang saya katakan nanti desainnya harus pakai zoom harus bisa begini-begini itu sudah membatasi kreativitas jadi kreativitas tidak dibatasi kalau Anda membuat itu secara eksplisit karena desainer harus berpikir step by step bukan straight to the big goals itu tujuannya nah bagaimana membuat ini menjadi eksplisit tentu saja ada beberapa macam framework sesuatu framework yang populer untuk bisa Anda terapkan adalah activity analysis oke jadi activity analysis ini coba Anda jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ikuti panduan yang ada di sini what are the steps? what are the artifacts? what are the goals? what are the pain points? pertanyaan ini diajukan kepada pengguna yang menjadi target apa yang kita kembangkan jadi kita mengobservasi pengguna tersebut kemudian kita amati kita jawab pertanyaan ini oke what are the steps? oke langkah per langkah yang dilakukan oleh user dalam melakukan aktivitasnya untuk menyelesaikan tujuan oke balik lagi ke contohnya tadi belajar daring stepsnya apa kalau belajar daring? belajar daring misalkan pertama stepsnya adalah kita beli paket data atau langganan internet kemudian kedua melihat mencari tahu jadwal belajar daring metode dan toolsnya zoom google meet dan sebagainya kita menginstall toolsnya kita menjalankan tools dan harus terkoneksi dengan jaringan internet kemudian kita mengikuti pembelajaran daring ya ini stepsnya yang dilakukan oleh orang-orang selama ini kita lihat juga adakah error adakah workaround terhadap pembelajaran daring ini oke ada beberapa daerah yang mengeluh gitu ya biaya berlangganan internet mahal terus ada yang melakukan workaround seperti ini satu kampung langganan internet unlimited ya bayarnya urunan atau apa istilahnya kolaborasi balanya mereka kalau gak salah cukup bayar berapa ya seribu rupiah per jam gitu ya kalau gak salah jadi tinggal dikalikan aja jadi bayarnya urunan satu kampung berapa orang supaya anak-anak mereka bisa belajar daring di rumah dan enteng bayarnya oke dan internetnya hanya boleh dipakai di jam-jam tertentu pada saat berkuliahan eh sorry pada saat pembelajaran di online di jam tertentu nah ini merupakan workaround akal-akalannya dilakukan gitu ya supaya goalnya tercapai oke kemudian Anda lihat what are the artifacts tools equipment alat software yang dipakai oleh user yang membantu mereka untuk mencapai tujuannya artifactsnya laptop ada yang gak punya laptop pake smartphone ada yang pake webcam laptop pake ada webcam ada yang gak pake webcam dan punya software video conference ya zoom, webex, meet, teams, dan seterusnya dan ada jaringan internet nah ini alat-alat atau yang mereka pake ketika mereka berkuliah belajar daring problemnya adalah jaringan internet ya seperti Anda tau berita kemarin ada provider internet yang dipakai oleh sejuta umat dan trouble putus maka pembelajaran berhenti saat itu juga oke nah ini juga ini adalah satu masalah yang bisa kita angkat juga kemudian what are the goals tujuan yang ingin dicapai user tujuan ini bisa menyempit narrow atau melebar bro balik lagi ke contoh pembelajaran daring tujuan yang narrow itu sekedar ada sekedar begini ya siswa dapat mengikuti pembelajaran daring that's it itu narrow menyempit ya atau bisa juga sangat lebar sangat luas lebih detail siswa dapat mengikuti pembelajaran daring dengan lancar serta hemat kuota misalkan begitu atau mungkin Anda lebih fokus lagi ke yang tujuan yang lain siswa dapat mengikuti pembelajaran daring secara offline maupun online seperti itu teman-teman jadi ini adalah salah satu contoh contoh tujuan-tujuan yang artinya bisa Anda terapkan ambil satu goalsnya yang yang disepakati seluruh anggota tim dan kita fokus ke sana oke teman-teman kemudian berikutnya pertanyaan adalah what are the pain points tadi saya sudah sebutkan beberapa pain points ya secara tidak sengaja ini adalah masalah atau bad atau ugly experiences yang dialami user pada titik langkah tertentu mulai dari Anda lihat ya tadi ada beberapa langkah tuh nah ini ada nggak pain pointsnya ketika melihat bagian ini mungkin yang pertama beli paket data ya nggak semua orang mampu beli paket data yang mahal langganan internet internet nggak semua orang mampu untuk membeli langganan internet yang memadai oke install tools menjalankan tools dan sebagainya butuh kecakapan untuk mencari toolsnya teknik men-installnya di laptop dan sebagainya semua orang bisa melakukannya ada yang struggle ada yang butuh bantuan gitu ya ada yang minta tolong tetangganya dan menolong ini pain point yang dirasakan oleh mereka bermikian juga mengikuti pembelajaran daring mengikuti pembelajaran daring bisa jadi ini internetnya disconnect internetnya trouble dan sebagainya nah oke ini saya catat beberapa pain point koneksi internet tidak stabil terutama untuk siswa di daerah pelosok yang Anda di Jawa nggak masalah internetnya lancar-lancar saja coba Anda tanyakan teman Anda di daerah pelosok internetnya nggak stabil bisa juga nilai ini ya beli kuotanya lebih mahal daripada kita yang di Jawa dan seterusnya tools yang ada saat ini boros kuota sehingga boros uang untuk beli langganan paket data oke tools rumit untuk dioperasikan ada banyak fitur yang harus dipahami join, mute, share screen dan sebagainya ini untuk siswanya ya belum lagi untuk gurunya untuk dosennya bagaimana cara breakout room bagaimana cara mengelola pembelajaran daring bagaimana menge-mute pak peserta dan sebagainya ini sesuatu langkah-langkah yang harus dipahami yang juga kadang-kadang rumit sehingga sebenarnya apa sih yang kita desain disini oke kita tidak bisa merubah goal teman-teman ya kita juga melihat tidak bisa menambah pain point justru kita mengurangi pain point dan stepsnya steps yang ada ABCDE selama ini seperti ini kita bisa juga mengganti steps tapi hati-hati mengganti steps artinya merubah cara mereka yang bisa kita buat kita desain adalah artifacts-nya bagaimana kita menciptakan tools, software atau apapun itu produk interaktif yang membantu mereka user ini untuk mencapai goals meminimalkan pain point oke jadi task analysis yang tadi saya jelaskan what are the steps what are the artifacts what are the goals what are the pain points ini abstraksi dari apa yang mau kita kembangkan kita tidak ngomong warna aplikasinya kita tidak ngomong bentuk aplikasinya kita juga tidak ngomong estetika yang lain teknis yang lain tapi kita ngomong lebih ke abstrak generalnya sehingga semua anggota tim ketika memikirkan suatu ide desain mereka harus balik lagi ke menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sehingga apa yang kita kerjakan itu sepahaman seluruh dengan visi seluruh dengan activity analysis yang kita punya oke bagian yang akhir saya mau tunjukkan how do we make a good design oke how do we make a good design yang pertama using a usable interface artinya apa kita sebaiknya menggunakan interface yang sudah dipakai oleh aplikasi lain supaya apa supaya orang familiar oh button itu modelnya begini oh combo box begini oh checkbox ini bisa dicentang dan seterusnya jadi kita menggunakan interface yang sudah ada usable using familiar workflows ya jadi kalau kita mau bikin aplikasi kayak zoom maka workflownya harus disamain kayak zoom gitu ya kecuali ada beberapa pain point yang menyebabkan orang kerepotan menggunakan zoom kita cari alternatifnya tapi kalau itu sudah baik workflownya kita jaga oke jadi step 1 ngapain step 2 ngapain apakah perlu login join zoom oh tidak aplikasi yang Anda buat jangan tidak perlu login gitu ya support user learning styles setiap user itu berbeda-beda nanti kita bahas tentang user di week ketiga tapi yang saya katakan di sekarang adalah setiap user itu beda-beda ada yang novice ada yang amatir ada yang jago banget ada yang sangat jago biasanya user-user yang high expert atau sangat jago ini suka shortcut suka cara cepat untuk menuntaskan aktivitas mereka gitu ya jadi kalian harus sediakan opsi-opsi supaya user yang jago-jago ini bisa mengecekkan aktivitas dengan cepat demikian juga untuk user-user yang masih noob masih newbie masih amatir Anda sediakan tutorial yang membantu mereka oke suitable for user environment balik lagi ke belajar dari di daerah pelosok itu internetnya susah berarti appmu apapun yang kamu desain itu kalau bisa menangkomodasi masalah ini misalkan contoh nih subnya disconnect oke subnya disconnect daerah terpencil tapi sistem kamu secara cerdas merecord ya recordnya tetap jalan jadi ketika internetnya balik ada opsi untuk melanjutkan live atau melihat record yang kita miss tadi sehingga kita tidak kehilangan satupun informasi oke misalkan seperti itu kemudian konsisten asisten artinya ini Anda pakai warna merah buttonnya warna biru jadi kita harus gunakan secara konsisten supaya feelnya dapat orang aware orang ingat aplikasinya using metaphor that is familiar to the user menggunakan metafora yang familiar bagi user ya maksudnya seperti apa interface metaphor adalah sekumpulan UI aksi dan tindakan yang user secara umum sudah dipahami jadi user sudah aware sudah ngerti di kehidupan nyata jadi Anda lebih baiknya menggunakan metafor metafor ini supaya apa gampang makanya user ketika menggunakan aplikasimu langsung ngerti cara makanya jadi familiar dengan UI tersebut oke biasanya interface metafor memiliki referensi dengan dunia nyata saya kasih contoh shopping chart kenapa kok semua online shop ya Tokopedia Lazada lah semuanya itu ada icon shopping chart biasanya di ujung kanan atas teman-teman entah namanya keranjang belanja atau chart mesti ada icon ini why kenapa karena sebenarnya ini metaforan orang belanja di supermarket ketika kita belanja di supermarket kita mendorong keranjang basket keranjang belanjaan kita memasukkan item-item yang kita ingin beli ke dalam chart tersebut lalu kita geret kita dorong ke kasir untuk melakukan pembayaran demikian halnya di online shop kita beli-beli masukkan ke dalam chart lalu in the end kita melakukan check out dengan pembayaran macam-macam contoh yang lain teman-teman adalah flipping pages kalau anda pernah membaca buku digital menggunakan app entah pakai google playbooks amazon kindle atau apple books dan sebagainya biasanya ada animasi atau behavior membalik kertas jadi seolah-olah kita bisa membalik flipping pages nya even itu cuma animasi ya cuma digital kenapa kok diberi seperti itu ini adalah metafora orang membaca buku kertas di dunia nyata ada behavior membalik kertas ada perasaan atau tindakan atau aktivitas membalik kertas nah kita coba menerjemahkan itu dalam bentuk animasi digital yang ada di buku oke nah itu dulu tentang pembahasan conceptualizing ideas yang nantinya perlu anda gunakan waktu membuat project jadi anda tackle problem yang ada temukan problem yang ada di masyarakat bisa jadi problem bisa jadi opportunity anda kumpulkan datanya kemudian brainstorming brainstorming kemudian dari brainstorming telurkan activity analysis APJDEF seperti itu kemudian untuk tahap teknisnya mau pakai UI model gimana warnanya apa brandnya kayak gimana itu mengacu pada activity analysis yang kita buat oke ini rangkaian conceptualizing idea semoga bermanfaat untuk pembuatan project anda dan mohon berlatih untuk melakukan ini oke terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas